Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mendukung kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan pandemi COVID-19 mengenai pengetatan PSBB di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Namun, Aprindo berharap agar per-ritel modern dapat diberikan kelonggaran untuk tetap beroperasi dengan jam normal. Menurut Ketua Umum Aprindo, Roi Mandai, retail modern saat ini bukan kluster pandemi COVID-19. Karena retail modern memiliki komitmen untuk konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan bagi masyarakat dan para pekerja per-ritel modern. Selain itu, Roi menambahkan bulan November hingga Desember per-ritel modern sedang berusaha bangkit untuk meningkatkan omset yang turun tajam di kurun waktu 9 bulan terakhir. Aprindo berpendapat jika jam operasional retail modern dibatasi di akhir tahun 2020 akan menjadi pukulan gelombang kedua dari keterpurukan pelaku usaha retail modern yang di dalamnya adalah supplier yang terdiri dari manufaktur dan para UMKM yang menjajakan produknya di gerai retail modern. Pengusaha retail Indonesia dengan seluruh anggotanya gerai-gerai retail modern di seluruh Indonesia dengan berbagai format, supermarket, minimarket, hypermarket, department store, wholesaler, tenant dan menyatakan bahwa selama kurun waktu 9 bulan ini industri hilir, industri retail modern berada pada titik nadir dan tentunya tidak memiliki kapasitas dan performa seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, bila mana terjadi pembatasan jam operasional melalui program PSBB yang ketat maka akan memberikan dampak keterpurukan pada para retail modern serta mall untuk terus dapat beroperasi. dan ketika tidak dapat melakukan operasi karena tidak ada kesempatan untuk berkarya lebih atau berproduktivitas lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya maka kondisi yang memprihatinkan adalah akan banyak gerai-gerai retail modern di Indonesia di berbagai provinsi yang akan menutup operasi bahkan akan merumahkan karyawan dan beberapa diantaranya juga akan menerima dan mendapatkan pemutusan hubungan karyawan.